Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amdan wassalamu amma badu Teman-teman, menurut saya di Indonesia untuk menekan tindak asusila Kuncinya satu, pendidikan seks sejak dini Supaya adik-adik kita tahu bedanya teori dan praktek Simple, kalau teori yang bekerja itu ini Hasilnya juga di sini Tapi kalau praktek, yang bekerja itu ini Hasilnya begini Itulah mengapa jadi perempuan itu susah Susah sekali Saya pernah coba tapi gagal Susah Teman-teman, bicara tentang kriminal Saya pernah jadi korban tabrak lari Jadi saya mau menyeberang Di depan saya ini, sopir angkot itu jejer-jejer semua Saya seberang Tiba-tiba dari arah sana ada motor Saya kaget jatuh, hape saya rusak Tapi saya terharu, karena semua sopir angkot itu marah-marah Keluar dari mobil Woi, kalau naik motor pakai mata Eh, gitu aja gak kena Mas, gak apa-apa Gak apa-apa pak, makasih pak Gak kena ini loh Gak apa-apa Eh, balik lagi, balik lagi Coba, coba Dan menurut saya teman-teman Di Indonesia banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Kecil yang kita abaikan gitu Karena kita merasa gak penting Gak terlalu mengaruh Misalnya Polisi tidur yang dibuat sembarangan Saya pernah masuk ke perumahan Tengah malam saya ngantuk gitu naik motor Tiba-tiba Ada polisi tidur yang tingginya itu sepinggul Saya protes sama Satpam gitu Aduh, pak Ini polisi tidurnya ini sepinggul pak Gila Tapi mas Gak apa-apa Saya mau tuntut pak Ini gak sesuai aturan pak Tapi mas Itu kan portal Makanya Makanya lewat bawah Jangan lewat atas mas Oh iya pak, makasih pak Belum lagi teman-teman Apa yang sering kita abaikan Bully Secara fisik Waktu SD Saya punya musuh namanya Sandro Wih dia kejam Kalau ke sekolah Dia cuma kerja itu cari-cari bokong Semua satu kelas Laki-laki pernah kena Jurus mautnya pak Sandro ini Kecuali satu Jamaluddin Karena dia kepala sekolah Parahnya lagi teman-teman Itu Pernah dia ini Gak tau Pikir apa Dia coba-coba sama pak Jamal Pak Jamaluddin lagi pakir motor Dari belakang dia mengendap-ngendap Ini kurang ngajar Satu bulan Sandro masuk rumah sakit Guru-guru Belum lagi guru-guru saya Guru saya ini suka memaksakan Kehendak Banyak guru saya itu yang aneh-aneh Bahkan sampai jualan dalam kelas loh Ini ilegal loh Ilegal LKS dijual Begini Jam istirahat ya Teng-teng-teng-teng Keluar istirahat Guru saya bilang begini Anak-anak Tidak boleh ada yang keluar istirahat Sebelum Beli onde-ondenya ibu guru Kecuali Rom lah Saya mamanya Ayo kita beli Kita beli Kita beli Uang cuma 200 Tapi akhirnya begini Belum lagi waktu kita mau masuk kelas Jadi habis keringat-keringat gitu Eh Sudah boleh ada masuk kelas Baris Kita baris ke belakang gitu Dua baris Terus ditanya matematika Siapa yang bisa jawab masuk kelas duluan Masalahnya Saya lemah matematika Lemah Dikasih pertanyaan sudah Jatuh saya itu Sandro Dua tambah dua Empat bu guru Ah pintar masuk kelas Rom lah Masuk kelas langsung Mana lagi Makau Hamka Dua kali dua Empat bu guru Wih Pintar masuk kelas Sandro mana Sandro Masih sakit bu Oh iya ya Sabik sabik Ah sabik Dua X tambah tiga Y sama dengan sembilan belas Tentukan jumlah X dan Y Eh mati nih mati Eh tolong dulu berapa berapa Gak tau Ibu guru Onde-onde masih ada kah Sekian dan saya terima kasih Sabik Sabik Ya cak Kamu tadi miss call mu dua kali masuk terus Callback Callback kali maksudnya Aku cerita tadi sore memang dia telepon aku dua kali miss call Sorry sorry Kamu tuh menghina masa juri gak tau callback Iya maaf Aku belum ngomong masalah callback baru miss callnya dia yang masuk Cuma kamu gak giniin aku Menurut aku kamu Ber Stand up dengan cara yang sangat sederhana Gak tinggi-tinggi Menyesuaikan di badan lah ya Artinya kita mengikutinya itu gak perlu mikir yang berat-berat Kita ikutin saja kita sudah merasa bahwa mendapatkan tertawa yang pas gitu Mudah-mudahan kamu bisa seperti ini ya Dan Kalsium ditambah Oh ya Makasih kalian tau Muhammad Sabik Stepnya enak banget Gak kecepetan Gak kepelanan Terakhir kamu agak kepelanan Ini keren banget Dan kamu tunggu Kamu pemain banget Kalau tadi kelihatan kamu pemain banget Kamu tunggu orang ketawa Itu keberhasilan seorang stand up comedy Makasih Baden Pomporgas Wow Kalau Nerina sih sudah ngeliatnya bener ya Kamu tuh udah tenang banget pembawaannya You know what you're doing Udah tau mau ngapain Sama ekspresinya juga kita senang banget sih Kalau ngeliat Kalau udah mainin itu tuh kamu menyenangkan banget ya Mukanya tuh kita tunggu banget sama ngedumelnya setiap kali Bikin ya satu apa sih punchline gitu gitu Tapi tetep mulutnya yang Itu keren Itu kamu banget gitu Tapi kalau buat Nerina Materinya sekarang cukup enak aja untuk didengar Tapi belum bersinar Jadi cukup di kinclong aja ya Hehehe Makasih Mbak Nerina Halo Sapo semua Terima kasih sudah mendukung saya Dan jangan lupa Subscribe YouTube channel Stand Up Kompas TV Ada video saya disitu Stand Up Comedy Indonesia Let's make love Terima kasih sudah menonton oh Ada video Bye Terima kasih.